Ketua Umum DPP Barisan Nusantara Nurdin Tampu Bolon melantik ke pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Nusantara Banten, Senin 21 Januari 2019. Pelantikan ini juga disertai dengan peresmian kantor DPD Barisan Nusantara Banten yang berlokasi di Jalan Sheikh Nawawi Al-Bantani No. 66 Serang, Banten. Ketua DPD Barisan Nusantara Banten Agus Yadi menegaskan, salah satu yang menjadi program utama DPD Barisan Nusantara Banten adalah mensosialisasikan capaian kepemimpinan Jokowi yang sudah dilakukan saat memimpin negara kepada masyarakat Banten. Ada beberapa, diantaranya adalah seperti yang saya sampaikan tadi dalam pidato saya bahwa paling tidak minimal yang pertama harus mensosialisasikan program-program nyata yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon presiden ke depan. Dan yang kedua adalah mensosialisasikan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat memimpin negara Republik Indonesia ini. Banyak sekali capaian-capaian yang telah dilakukan tetapi dengan kadang-kadang berita huaks dan sebagainya sehingga sedikit disinformasi terhadap masyarakat. Namun demikian mudah-mudahan dengan adanya relawan barisan Nusantara baik di tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota bahkan nanti akan kita coba bentuk sampai ke tingkat grace route. Mudah-mudahan bisa tertransformasikan dengan baik capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Pak Insinyur Joko Widodo. Para relawan yang tergabung dalam DPD Barnus inilah yang nantinya diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam memenangkan pasangan calon nomor urut satu, Joko Widodo G. Haji Maruf Amin pada Pilpres 2019. Dari Serang, Suci Batrina, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.